Oke halo semuanya kembali lagi di channel Dika Project Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ide konten youtube short Dengan penghasilan yang cukup menggiurkan untuk kalian coba Salah satunya yaitu tentang target luar negeri Nah bagaimana caranya disini mari kita simak untuk video selanjutnya Oke untuk konten yang akan kita praktekin adalah konten yang temanya tentang hewan Yang ada di channelnya Brave Wilderness ya teman-teman Disini untuk video-videonya membahas tentang animal atau hewan Dengan view yang lumayan cukup besar Nah untuk penghasilannya sendiri sekitar 7100 dolar ya teman-teman Nah disini kita bisa lihat penghasilannya sekitar 7100 dolar Atau setara dengan 100 juta ya teman-teman Mantap banget Nah untuk contoh video yang akan kita buat seperti ini ya teman-teman Nah ini versi shortnya ya teman-teman Nah berikut untuk langkah-langkah dalam pembuatan videonya Nah yang pertama buka website pixabay.com Yang kedua tentukan topik di website openai Yang ketiga edit di aplikasi CapCard ya teman-teman Nah disini untuk langkah pertamanya kita bisa klik websitenya pixabay.com Nah disini kita pilih yang bagian video Oke kita pilih yang bagian video Nah disini kita bisa pilih untuk temanya dulu ya teman-teman Disini kita bisa ketikan untuk hewan atau animal ya teman-teman Disini kita bisa klik yang di kolom pencarian Oke setelah itu disini banyak banget hewanya Kalian pilih salah satu aja sebagai contohnya yang ini ya teman-teman Kalian bisa klik Setelah itu kalian bisa tunggu aja ya teman-teman Nah disini kita bisa tinggal klik yang unduh gratis Lalu kalian bisa pilih untuk resolusinya Kalian bisa pilih untuk resolusinya yang mana terserah kalian ya teman-teman Oke setelah itu kalian klik yang muat turun Oke nah disini tinggal kalian download aja videonya Oke untuk langkah selanjutnya disini kita bisa pergi ke websitenya jgbt atau openai Disini kita bisa klik untuk tuliskan deskripsi tentang videonya yang tadi ya teman-teman Babon satwa kutu monyet Disini kita bisa klik yang tanda panah Oke bisa kita tunggu untuk chat jgbt nya mengetik ya teman-teman Disini kita tunggu aja sampai chat jgbt atau openai nya berhenti untuk mengetik ya teman-teman Oke setelah chat jgbt nya berhenti untuk mengetik Disini kalian bisa salin aja untuk salah satu deskripsinya tinggal kalian klik salin Kalian bisa salin salah satu aja ya teman-teman Oke setelah itu kita bisa ketikan untuk tulisan translate Nah yang deskripsi yang bahasa Indonesia yang tadi kalian bisa tempel dan kalian ubah ke bahasa Inggris ya teman-teman Disini tinggal kalian salin aja semua Setelah itu kita klik salin Nah teman-teman Nah setelah itu disini kita pergi ke websitenya voicemaker.in Nah kalian bisa klik yang paling atas sendiri Oke setelah itu kalian bisa tempel salinan bahasa Inggris yang sudah kalian translate yang tadi ya teman-teman Kalian tinggal tempel aja oke setelah itu kita geser ke bawah kalian pilih yang standar dts Oke setelah itu kalian bisa pilih yang bahasa Inggris untuk bahasanya kalian bisa pilih yang bahasa Inggris Setelah itu untuk voice nya kalian pilih yang meteo male Oke disini kalian geser aja ke bawah Setelah itu untuk voice volume nya kalian full in 20db Voice speed nya Kalian ke min 35 ya teman-teman Untuk voice speed nya Setelah itu yang voice speed nya kalian ke min 40 Oke tinggal kalian convert to speed ini ya teman-teman Kalian tinggal convert Oke kita tunggu untuk meng-convert suaranya Oke Nah setelah itu kalian bisa klik yang download MP3 Klik yang download MP3 Nah otomatis akan ke download Nah untuk tahap yang terakhir kita bisa pergi ke aplikasi CapCard Dan kalian bisa tambahin video yang udah kalian download di websitenya pixabay.com Disini kita bisa tambahin audionya yang tadi kita buat di voicemaker.in ya teman-teman Disini kita klik yang tambahkan sound Setelah itu kalian bisa klik yang file Yang dari perangkat Lalu kalian bisa klik yang icon plus Oke Tinggal kalian klik yang icon plus Nah setelah kalian tambahin sound nya kalian bisa klik yang tanda panah Oke Disini kita langsung aja export ya teman-teman Kalian klik yang tanda panah ke atas itu Oke kita tunggu untuk menge-export nya Oke disini jika udah kalian bisa klik yang selesai Oke lalu kalian bisa tambahin ke proyek baru lagi ya teman-teman Oke Setelah itu kalian bisa tambahin video yang tadi udah kalian export Oke disini kita bisa klik yang text ya teman-teman Kalian bisa klik yang bagian text Oke setelah itu kalian bisa pilih yang keterangan otomatis Oke setelah kalian klik Nah disini kalian bisa pilih yang suara asli Lalu bahasanya kalian bisa ubah ke bahasa inggris Oke Disini kalian bisa klik yang mulai Oke kalian klik Setelah itu kita tinggal tunggu aja prosesnya Oke Oke nah disini jika udah kalian bisa klik yang salah satu textnya Kalian ke yang gaya itu ya teman-teman Kalian klik lalu kalian bisa pilih yang fontnya yang bahasa inggris Oke kalian cari aja yang syrup ini ya teman-teman Untuk fontnya Setelah itu kalian bisa klik yang icon centang tadi Oke seperti ini ya teman-teman untuk fontnya Oke Oke Nah disini kita tinggal apa Pas-pasin aja videonya untuk yang ini kalian bisa klik bagi Lalu kalian hapus Yang watermarknya juga kalian bisa klik hapus Oke seperti itu ya teman-teman Nah disini kita tinggal eksport aja untuk videonya Oke kita tunggu Dan Ya untuk videonya sudah selesai di eksport ya teman-teman Sekian untuk video tutorialnya Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe-nya Supaya tidak ketinggalan untuk Peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan selanjutnya Nah disini Semoga kalian berhasil untuk membuat videonya Dan Semua akan kembali ke Bagian masing-masing Semua sudah ada yang ngatur Dan rezeki sudah ada yang ngatur Jangan lupa untuk konsisten untuk mengupload video Dan semoga berhasil Terima kasih